Intro Maria Londa tambah emas Indonesia di SEA Games 2019 Tapi sebelum lanjut, mari kita sama-sama mendukung channel ini untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar sepak bola Dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Maria Londa merebut medali emas dari nomor lompat jauh putri SEA Games 2019 Usai mencatat lompatan terbaik 6,47 meter di Stadion Athletic Car minggu 8 Desember Maria menorehkan hasil itu pada lompatan ke-6 Ia mengalahkan pesen berat asal Thailand, Marinya Chuaima Roeng yang harus puas dengan medali perak Catatan terbaik parinya yaitu 6,23 meter yang dibuat pada lompatan ke-5 Sedangkan medali perunggu dirai Mong Mo Phu Thi dari Vietnam dengan lompatan sejauh 6,16 meter Torehan medali emas ini juga membuat Maria berhasil membalaskan kekalahan di nomor lompat jangkit Meraih medali emas Asiang Games 2019 harus puas dengan medali perak karena di kalahkan parinya Lompatan sejauh 13,60 meter Maria di kalahkan parinya yang meraih emas dengan lompatan 13,75 meter Kegagalan meraih emas lompat jangkit membuat Maria gagal mengawinkan medali emas lompat jauh yang selalu berhasil dilakukan sejak SEA Games 2019 di Laos Selain emas dari Maria, medali perak dan medali perunggu untuk Indonesia direbut cabur atletik Medali perak dipersembahkan Agustina Mardi Kamani dari nomor lari 1,500 meter Dan medali perunggu datang dari Odekta Elvina Naibaho yang turun di nomor 10,000 meter Tambahan 1 medali emas dari Maria membuat kontingen Indonesia mengemas 66 emas hingga hari ke-9 SEA Games 2019 Dalam perebutan medali hari ini, cabur dayu jadi penyumbang medali emas terbanyak dengan 5 medali emas Selancar panahan catur bisa meraih 2 medali emas Sementara itu, bowling menembak dan sky air Dan atletik memberikan masing-masing 1 medali emas Terima kasih telah menonton!